Kalau dibilang mirip dengan ayam suwir apa enggak, ya ada sedikit kemiripan. Dia tuh berserat, bagian batang jamurnya tuh dia lebih kenyal dibandingkan ayam. Pedas, gurih, ada manisnya juga, wangi kemangi gitu dimakan sama nasi, pasti bikin lahap banget. Hai semua, buku ke-2 aku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome to my channel, Divina Hermawan. Hari ini kita akan bikin jamur suwir pedas kemangi. Mungkin sedikit berbeda dengan jamur tumis atau biasa pengolahan jamur yang mungkin kalian pernah bikin di rumah. Yang dimana jamurnya itu dia lebih lembut, basah. Nah yang kali ini kita akan bikin yang kering. Udah pasti enggak kalah enak sama ayam suwir juga. Ini bisa banget dicoba ya. Jadi selain pakai tumis pedas kemangi, kalau misalnya buat anak-anak kalian cuma mau tumis kecap, mentega, atau bahkan dimakan si jamur suwirnya doang, itu udah bakalan enak. Yang pertama untuk jamurnya, disini aku pakai jamurnya jamur tiram. Kalau bisa pakai yang ukurannya itu besar-besar, khususnya si bagian batangnya, supaya nanti kita dapat si teksturnya itu lebih enak lagi. Lalu garam ini fungsinya untuk mengeluarkan air dari jamur. Lalu ini bumbu-bumbu untuk nanti kita goreng jamurnya. Ada kunyit bubuk, ketumbar bubuk, kaldu jamur, dan juga tepung terigu. Tepung terigunya ini kita bukan mau goreng kering, jadi kita pakainya dikit aja. Lalu untuk si tumis pedas kemanginya, ini bumbu-bumbunya ya, ada bawang putih, bawang merah, cabai merah, ini cabai merahnya udah aku rebus ya, untuk mengurangi aroma yang terlalu tajam. Cabai rawit, kalau kalian suka pedas, kalau nggak bisa di-skip. Daun bawang, daun jeruk, dan juga daun kemangi. Oke langsung aja ini sekarang kita persiapkan si jamurnya. Nah ini kalau jamur yang batangnya besar kayak gini, ini kita suwirnya aku lebih suka dari bagian batangnya dulu, dan lebih kayak tipis-tipis kayak gitu ya. Lalu untuk bagian atasnya ini, sebenarnya kita nggak perlu suwir terlalu kecil, karena nanti dia akan menciut ya. Nah untuk yang agak kecil, ini cukup kita bagi dua aja seperti ini. Dan yang untuk kecil banget, kalian nggak usah apa-apain ya, langsung aja. Kalau udah seperti ini, ini aku mau tabur dengan garam. Untuk takaran lengkap, by the way, udah aku tulis semuanya di description box ya. Garam ini dia fungsinya untuk mengeluarkan si air dari jamurnya. Ini tinggal kita aduk rata aja sebentar, diamkan sebentar, nggak nyampe 5 menit juga dia bakalan langsung layu seperti ini. Nah kalau udah layu kayak gini, udah merata ya layunya, ini bisa kita peras keluarkan airnya. Kalian bisa pakai saringan, atau pakai bantuan kain, untuk menyaring si airnya keluar itu juga bisa lebih mudah. Atau sesimpel, kita tinggal ambil aja sebagian-sebagian dari jamurnya, lalu kita peras. Dan kalau udah, ini aku musisihkan ke dalam mangkuk, jamurnya ini nanti mau kita goreng. Tapi ini kita kasih dulu sedikit bumbu. Ini aku pakai kaldu jamur aja, jangan kebanyakan, karena tadi kan kita udah kasih sedikit garam juga. Terus juga kunyit bubuk hanya untuk warna aja, supaya lebih menarik. Ini aku tambahin juga ketumbar dan terigu. Ketumbar ini kan biasanya kalau ayam ungkep tuh pakai ketumbar. Nah ini pastinya aromanya jadi lebih ngangkat. Dan untuk terigu, ini akan bikin si rongga-rongga dari jamurnya itu, dia kerasa lebih penuh. Nah cuman jangan kebanyakan ya, kalau kebanyakan nanti malah jadi jamur goreng tepung. Ini cukup diaduk rata kayak gini. Dan kalau udah, langsung kita goreng. Ini aku udah panasi minyak, tinggal kita goreng aja jamurnya, hingga warnanya tuh kuning keemasan, dan juga ada sebagian yang kering, tapi ada juga yang gak terlalu kering. Itu gak masalah ya, jadi si teksturnya tuh variasi. Nah tuh, bisa kalian lihat ya. Nah ini dimakan gini doang, sebenernya udah enak ya. Tapi tadi kita belum kasih bawang-bawangan, jadi kalau kalian cuman mau bikin jamur goreng kayak gini, boleh kasih bawang putih, bawang merah sedikit. Sekarang si jamurnya ini, kita akan olah menjadi tumis pedas kemangi. Selain tumis pedas kemangi, kalau misalnya kalian mau pakai si jamurnya ini, buat dimasak kecap, atau bisa juga buat mengganti daging ayam lainnya. Misalnya buat topping salad, buat dimasak jadi nasi goreng, atau misalnya dibikin sandwich, pizza, dan lain-lain, itu bisa banget. Oke, sekarang kita akan siapkan bumbu halus untuk tumisannya. Ini ada bawang putih, bawang merah, dan juga cabainya ini udah direbus ya. Aku lebih suka karena si aromanya itu, dia lebih gak bau mentah gitu. Kadang kalau pakai cabai merah yang mentah, bisa-bisa aja, tapi nanti harus hati-hati pada saat tumisnya tuh harus sampai benar-benar matang. Ini kita blender aja ya, pakai minyak dan juga air. Ini untuk cabai rawitnya, aku cuma mau iris-iris aja ya, jadi yang suka pedas nanti bisa makan. Dan juga daun bawangnya ini kita iris-iris. Panaskan wajan, ini kita tumis bumbu halusnya. Tadi kita udah pakai minyak ya, jadi aku gak tambahin minyak lagi, kecuali kalau minyaknya kurang kalian bisa tambahin. Tumis hingga matang, hingga wangi. Kita bisa lihat si minyak tumisannya tuh, dia udah keluar ya, udah terpisah dengan si bumbu halusnya. Nah, ini udah mau matang. Ini kita akan masukkan daun jeruk, dan juga cabai rawit merahnya. Tumis kembali hingga daun jeruknya wangi. Kalau udah, ini tambahkan air, dan beri bumbu-bumbu. Untuk bumbunya, aku pakai kaldu ayam bubuk. Kalau kalian buat yang vegetarian, boleh di-skip atau diganti. Gula, jadi kalau makanan pedas gini tuh, ada manisnya, dia lebih seimbang, lebih nikmat, dan juga merica. Dan kalau udah, ini tinggal masukkan aja daun bawang, serta jamur yang udah tadi kita goreng. Lalu aduk lagi sesaat. Karena kita tadi pakai tepung terigu, udah pasti si bumbu-bumbunya lebih cepat meresap. Dan itu juga kenapa pakainya tepung terigu. Karena kalau misalnya pakai tepung maizan, atau tepung tapioca, biasanya dia akan bikin si sausnya tuh jadi terlalu kental dan juga lengket. Jadi lebih baik memang pakai tepung terigu. Oke, terakhir kalau rasanya udah pas semua, tinggal kita tambahkan dengan daun kemangi, supaya lebih wangi. Muzik Jangan lupa subscribe channel ini Jadi aku bisa bilang ini tuh dia gak kalah enak sama ayam Kalau dibilang mirip dengan ayam suir apa enggak ya ada sedikit kemiripan Dia tuh berserat dan juga tadi kan kita goreng tuh Jadi ada bagian yang memang lebih ngeset jadi tidak selembut kalau misalnya jamur tumis Apalagi tadi kita tambahin juga dengan terigu Yaitu bikin si tekstur dari jamurnya tuh dia lebih penuh lagi Tapi di resep ini sebenarnya aku bukan mau ngejar jamurnya ini jadi mirip banget sama ayam Enggak nah cuman memang diolah seperti ini pasti ya menarik nih Kalian bisa coba ketika digigit tuh dia ada sensasi apa ya bagian batang jamurnya tuh dia lebih kenyal dibandingkan ayam gitu Lalu untuk cara memasaknya sendiri kalian bisa bikin kayak gini ya Pedas gurih ada manisnya juga wangi kemangi gitu dimakan sama nasi Pasti bikin lahap banget ya Tapi selain dimasak seperti ini jamur yang dengan pengolahan seperti ini tuh kalian bisa kreasikan jadi banyak macam Bisa digoreng seperti itu aja ya kalian tinggal makan sama sambal itu bakalan enak Atau misalnya mau dimasak kecap Atau bahkan misalnya mau jadi isian sandwich ya topping pizza dan lain-lain itu pasti ya bisa banget Oke kalau gitu thank you for watching Jangan lupa kalori cook tag dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di instagram, tiktok, dan juga shortsnya Devina Hermawan Stay tune terus and see you in the next video Terima kasih telah menonton